Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Orang tua ya mungkin pernah lihat sebelumnya Abah rajin, abah puasa? Alhamdulillah usianya sudah tua tetap puasa dan tetap bekerja Sekali lagi ya usianya sudah tua tetap puasa dan tetap bekerja Waduh jam seberapa keluar Terus saya takut sahur, saya takut kegagetan Waduh abis sahur sudah kesini, sahur yang nonton tadi Biasanya, ini lembur asin Oh sahurnya dengan ikan asin Campur-campur Campur-campur Biasanya mah ayah memang nyangukin Ayah gitu Alhamdulillah Ini usia Aki ini hampir 90 ya Kiah 90 tahun terus setiap hari ngebersihin sungai Dan ini selalu saya sapa dalam setiap hari Dan rajin akhirnya 90 tahun lebih loh Puasa Bikin nyangukin, buka jangan rencana buka Buka banyak, tetang tus, Pak Tetang tus, ayah Rencana daging hayap, ayah Oh kadang daging hayap Ya, buka banyak Buat, saya tahu Buat Ya, saya umumnya kanu motor Oh, buat sekali kanu motor Kanu motor Uumnya suka ngebengkel Bapak, saya diberi daging hayap Daging hayap Alhamdulillah Buat banyak, saya ngider Saya ngider Saya ngider Saya diambil, saya dipakai naon Saya diambil, 100 ribu 100 ribu Aduh, saya tambahkan pangabutu Pangabutu sekarang, naki-naki Ya, memang saya pangabutu Apakah pangabutu utama Apakah pangabutu tidak menyesap Iya, udut Udut Terus? Nah, saya tanamkan Saya kasihkan ke putra Oh, dikasih ke anaknya Dipakai jajan incu Incu, buyut Buyut Jadi, Bapak kuat ya puasa Ya, suka, mudah-mudahan Mudah-mudahan Si Om Ndut itu baru dua hari puasa Kemarin banyak Kalieng, kalieng Kalieng, kalieng Busing, busing, busing Kamu, Ndut, kalah sama si Abah Kamu badannya gede Kamu kusik mah emang gitu Gemuk, gini Kerjanya ringan menurut saya sih Cuman, ambil kamera, ambil gambar Naik motor Enggak babat Kemarin itu Om Ndut itu tiga kali mundur dari pengambilan gambar Mundur lagi Ndut kemana lagi Kamu kenapa? Mundur lagi, mundur lagi Pusing, Pak Aduh Kalah masih Ake Kamu kalah Ndut ya? Iya, Pak Aduh Dia enggak? Sama juga? Sama juga? Cuman gak kelihatan aja Oh, cuman gak kelihatan Mana saya ruang, Mo Wontuh Iya, iya, kunawan Mo Biasanya kamu yang kena bully Ini kenapa katanya Om Ndut? Pusing katanya, Pak Pusing kenapa? Liur, liur Liur, pusing Yang muda-muda Kalau puasa hak setiap orang Aku gak mau ganggu-ganggu dan ngurusin Apa namanya spiritualitas orang lain Cuman ini cerita aja Ini si Abah ini hebat Udah tua, 92 tahun Masih babat Masih puasa Sarung, semoga sarung Sarung, alhamdulillah Alhamdulillah Terus? Anjar, semoga sarung anjar Aduh Ayah Di mana? Masih anti besan Wah, dikasih besan Di Cina Angling Cina Angling Sarung masih punya Sajadah Sajadah Anjar Boga? Ayah Alhamdulillah Gitu Boga sarung anjar Sarungnya merek naon Luka ada Atas ulak il Atas 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 Ya inilah Suasana ya Suasana Di lembur ya Kita ini Kenapa saya selalu bahagia Karena saya selalu bertemu dengan orang-orang ikhlas Orang-orang yang tidak punya kepentingan dalam hidupnya Kecuali pekerjaan Tidak Wah, tidak terlalu politis lah saya itu Tiap hari bertemu dengan Abah Dengan Palura Dengan Mang Mamat Ah, damai hidup deh Amprok wajh nyamahnya Amprok wajh Amprok cepe Amprok cepe Jadi Tiba rangkuring asok di dia Abah deh jadi kesejahteraan meningkat Alhamdulillah Alhamdulillah Barat itu matara ayah kan Anung ngaliwat Gitu Ayu namal Alhamdulillah Gitu kan Gitu Jaman kampung sini Tiap lewat saya dipajak Tapi kasih sama Abah jangan gede-gede Karena apa? Abah mah dikasih gede-gede Lain jangan Abah dibikin ke Incu Malum lah Malum lah Tidak ada istri lah Kan katanya juga Makanya kata saya punya pacar lagi Rugi-rugi loh Dikasihin Incu Mending bikin ke Kabogo Kabogo Jaman jaman Kiwari mah Kabogo Tidak ada istri lah Tidak ada istri lah Tidak ada istri lah Tidak ada istri lah Goda anak-anak Jadi lebih baik di Goda Ku Incu Daripada di Goda Ku Kabogo Ya anak-anak Kata bang itu Kata bangnya Kamu pereman lemur pakuan Kata bang Ungar padahal dilewat dipajak Dipajak Siapa Itu ya Iya Pak Kurung terus ya Angin Ya gitu pak Si pegenut adek oh Pak Genut adek cina iya 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 awas tuh bejaan pak bejaan pak Pak Genut pak bejaan 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 puasannya sih nak tamat puasannya sih ngerajin mau puasannya sih ngerajin gitu iya iya pak awas abadi gebrus sok sambarkan Pak Genut nah bejaan keprak puasannya hampir bocor wae ayo Pak Genut si janjan puasannya si jat mudah-mudahan ngeruakkan abdi amin ya hari ini masih suasana pagi di bulan puasa saya mau ke pasar sebelum ke pasar mau mampir dulu menyusuri pematang aliran sungai ini yang kering aliran sungai yang kering kemudian sekarang sudah mau musim tanam lagi dan rata-rata irigasi seperti ini sebenernya problem irigasi di kita ini itu kan problemnya harus selalu berbasis tembok nah berbasis tembok itu ada masalah masalahnya itu seringkali pembangunannya tidak optimal dan jalur bawahnya itu seling bolong nah ketika jalur bawahnya seling bolong itu sulit memperbaikinya jadi menurut saya irigasi-irigasi yang kecil seperti ini tersier itu cukup gak usah pakai rembok tanamin rumput atau kalau ingin mengundang ular sawah yang tidak berbisa itu nanti menjadi ekosistem yang bisa dia memakan tikus maka ditanamin pohon sereh sepanjang jalur irigasinya dan itu akarnya kuat ke tanah jadi tidak akan longsor ini pola-polanya karena rata-rata si irigasi tersier itu dibuatnya sembarangan kayak gitu kan sudah tidak berfungsi ini arealnya sudah pada panen sudah pada panen ini sekarang itu kan memang pendekatannya sudah pendekatan teknologi ya itu tadi itu merontokkannya buliran gabahnya itu menggunakan mesin nah mesinnya itu tidak berstandar karena sesin tidak berstandar itu seringkali pecah ketika digeling nanti padinya sehingga mutunya menjadi turun nah kemudian asal problem lain jeraminya gak bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak pakan papi saya tidak menggunakan itu saya lebih baik menggunakan manual nanti jeraminya untuk pakan papi nah ini problem hari ini kita ngomong tentang suasembada daging apa sih sebenarnya problem kultural sekarang itu dulu ketika saya kecil sawah ini penuh dengan domba ketika musim panen hari ini dari sekian hamparan itu hanya beberapa ekor dan hampir tidak ada anak muda usia sekolah turun ke sawah mereka lebih banyak merokok di sawung-sawung itu sambil buang motor nah jadi pertanian ini hari ini sangat mengalami problem problem utamanya adalah hilangnya generasi atau anak-anak muda tetapi kalau makan senang malah makannya gak mau yang sama yang tidak enak selalu pengen yang enak daging ikan telor seperti itu tetapi mereka saya kesalah gak mau ini ada tuh ada perempuan tuh ibu-ibu lagi nyariin gabah kayaknya lagi bersihin gabah ini ibu-ibu lagi pagi-pagi bersihin gabah ini jadi istilah orang Sunda itu namanya Napi yang kayak gini kayak gini sekarang berkebaran di sana ini ibu-ibu ini ibu-ibu bapak-bapak ini hari ini kira-kira dia kira-kira ibu-ibu ini ibu-ibu ini istri Abina kering kering naon ini kencing manis kencing manis kering 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 di ke PE TYP berarti fellowship ke wykon ini perempuan pul auf pul auf pul auf pul auf pul auf pul auf pul pr pul ich kaya-kaya di tangan bukan ayah beneran emang bapak terbuka sawah? tidak, tidak saya terbuka kan ayah ayah terbuka saya terbuka, saya terbuka saya terbuka saya terbuka di Pajuan saya terbuka saya terbuka saya terbuka saya terbuka saya terbuka dicuri berkata saya mencari saya keamanan saya terbuka saya terbuka saya berbuka saya berbuka saya terbuka saya tidak setiap saya menang menang saponya menang sakintal waduh paling saboboko lah bersihin atas saboboko saboboko tilukilo ya tiga kilo paling menang tilukilo sapopoete paling menang tilukilo ya lumayan lah tilukilo lamun digiring jadi sakilo setengah menang tilukuluhrebuen 20rebuen iya ngesemenang kumaha coba 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 kumaha oh so oh jangan biasa ya kita bisa ngerontok emang bapak tiba-tiba mereta betul-betul bantuan pkh itu ya sudah menang kenapa ya bantuan-bantuan itu seringkali tudar turun pada orang-orang yang yang berhak berarti sistem perdataannya harus dievaluasi loh itu itu rata-rata saya temuin oh coba menang mana pari enam-mana geringan hapa terus nyesukan wesa itu ya tahun pak di jam sabaraha ya bapak di enjing lah di jam limaan lah jam limaan lah jam enam lah gitu jam lima jam lima subuh apaan ini jam lima sampai subuh esuk-esuk oh itu jam lima esuk walaah dimana di sekolah itu bang pece bang pece itu dulu bang pecinya ya oh ya kalau ditunatnya tetanggan bang pocok di jam lima di jam lima di jam lima harus menang silu kintal oh ya tadi aku mau di berisikin mah paling sabar bapak lah saat itu itu kita kan tengah mana kosong mana pari enak ewehan ah ibu lupa ibu lupa dan daripada aduh pari enak mana buka budak emang enggak aduh dua harus geledek harus karawin teman Tuhan kak emang ya kadang-kadang agak genduh rejeki ya kak udah saru waripuh oh saru waripuh aduh sama tos genduh parabanan genduh putra ayah nama emang tinggal dua an jeng si emang jadi itu jengen bakal dahar hari parenu menang derap menang sabaraha itu di bumi menang boleh sakalung setengah sakalung setengah berarti 75 kiloen 75 kilo namun jadi bias 50 kilo mahi meren jen dua minggu dua bulannya mudah mudahan lah ya 50 kilo mahi dua bulan ma mahi dua bulan pan dahar meren dua anmas apoi setengah liternya cukup buka alhamdulillah ya jengen nyambung-nyambung dahar ya jengen nyambung-nyambung dahar ini ngalah duit dimana mau nangan dengan sangu bayar listrik iya mah abdi mah air listrik mah aku matur putra kebudak dipengbayarkan terus air ini sejen-sejen aku mulang kali abdi mah sampe nurutin ke putra gitu ini mah sorangan ngehiji jeng anak ngehiji ngehiji bungsu mah bapak ngehiji jeng anak anak ngehiji jeng bapak iya nte bapak ngiluka budak budak ngiluka bapak iya 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 budaknya digawe bungsu iya ada di sini di mana di oh digawe di pabrik ada di 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 kontrak ngontrak iya 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 ini dia ngambil ya ini kan dia yang dicari apa gitu kan yang dicari apa coba enggak ada tuh kosong tuh enggak ada hal-hal yang oleh kita dianggap sederhana dan tidak bermanfaat ternyata bagi bapak ini nih ada hiji ini dapet satu tuh tuh satu oh yang dicari ini ya satu kepal ini ada dua biji tiga biji aduh iya mah 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 ohih iya mah iya mending iya mah iya mah iya mah iya mah ini mah iya mah ini efek tuh kita itu ini hasilnya ini hasilnya coba kita bawa sepumah hasilnya kita bawa kita bawa kita bawa kita bawa kita bawa istri itu bersihkan tiga jadi setengah ini kan masih kosong kita bawa kita bawa kita bawa ya Allah kita bawa dibalik sebutir setengah piring nasi yang sering kita buang ternyata ada orang yang nyari setengah piring yang dibuang itu atau satu kepal nasi yang dibuang itu dan mereka mengumpulkan dari yang seperti ini yang mana kita bawa kita bawa jadi sepah-rapat 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 jadi dua setengah kilo dua setengah kilo nanti kalau di giling jadi satu kilo satu kilo padi tidak beras lumayan lah ya daripada menganggur daripada saya keleken mah jadi mau ternak kemana bapak ya aku mau ternak ke atasnya lah panas bapak gak akhirnya panas ya sepulai panas jam 10an lah paling maksimal jam 10an lah oh akhirnya harusnya jam 10 jam seberaha panas pak atasnya mah jangan tahu ini ini udah jam 9 kurang 15 menit jam 9 kurang 15 menit pak jam 9 kurang 15 menit pak waduh mending hayu pak mendingnya yuk panas bapak hari ini panas waduh coba coba panggul 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 waduh ini kehidupan ini kehidupan warga kita ya seperti ini dan mohon pada para petugas seperti tenaga pendamping PKH aduh 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 panggul ini perkep ibu panggul pagi para pendamping PKH mohon walaupun itu bukan kewenangan saya komisinya beda tetapi saya sebagai orang yang tinggal di desa banyak sekali warga yang tidak Mendapat bantuan Gitu loh Ini salah satu contohnya Bapak ini Salah satu contohnya Bapak ini Banyak yang Tidak mendapat bantuan Dari pemerintah Sedangkan dia adalah berhak Harus menjamin istrinya yang sakit Harus nyari beras dalam setiap hari Nah seringkali bantuannya Jatuh pada orang-orang yang sebenarnya Tidak berhak untuk mendapat bantuan Ini contoh Bentuk kehidupan nyata kita Mending mulang Saya memang bisa menang Bagaimana sentiasnya Bagaimana? Tidak pasti Kenapa kalian lakukan? Apa yang ini lakukan? Tidak, jadi Berperolehnya Oh, Candi Gili Candi giling Ini lu gaunnya candi giling gue bapak Atau Ayo pulang kak Imah Sore buka jeng naun sore Ah nyasa ayah-ayah ya pak Uang istri kayaknya Kadang-kadang jeng laukasin Nggak laun ya Terus Karin sambal Sambal terus Karin coel Coel Entah sih kayaknya tidak keluar Lu kasihnya bau gata Entah Nggak ada raksa Iya maksudnya Nambutlah kawarung gitu Tiga dua cincis Ayo lu kasihnya tuh bau gata Ih nganyuk Bapak buka hutang kawarung sama raha Duka tuh istri Jadi untung ayaknya warung nganyukin ya Nih warung di kampung itu Bayangin loh Masih bisa diutangin Coba minimarket Nggak ada yang bisa diutang Warung di kampung mah masih kayaknya bisa diutang Mulang bapak jauh kayaknya tuh mulang nak Waduh Aduh Bapak suka sari Kamu nak Ayah bapak orang mana gitu Suka sari Bapak suka sari Bapak suka sari Belah mana suka sari nak Sekolah anak SD Bapak sok Kengor sepeda Oh motor sepeda SD belah mana Lapang poli Lapang poli SD lapang poli Orang suka sari Gedengan jauh kah dia Belum ada Jadi bapaknya berarti disana situ sari Ya situ sari Bapak bisa menang bantuan Pekahan itu Orang lemur marah sedok itu Oh itu menang Ayah tadi daerah bapak itu Jelama benghar Teman renang Ya Duka itu nyawa Ayah Bapak itu nyawa Bapak itu Bapak itu Bapak itu Menang Benghar Menang Ayah itu Jujur Jujur Ayah itu Ya Ya Tidak Bapak itu Ya Bapak itu Bapak itu Serang lah Bapak itu Bapak itu Bapak itu Bapak itu Menang Bantuan Aun Bapak itu Bapak itu Artu Saya suka Ini Cerna Tengah Bapak Katanya Uang Suka Suka Punya Terus Saya Bapak itu Bapak itu Bapak itu Menang Orang yang punya Sawah luas Dapat Bantuan Sedangkan Bapak ini Yang tidak Punya Apa-apa Harus Nyari Seperti ini Tidak Dapat Bantuan Ini Saya mohon Para petugas Yang di lapangan Mohon Ditertibkan Kita tidak boleh Berdosa dalam hidup Uang bantuan negara Bersumber dari APBN Mengalir pada orang-orang kaya Sedangkan tujuan utama adalah Menyelamatkan orang-orang miskin Seperti ini Ini mohon Segera dievaluasi Sebelum nanti saya datangin Jadi Onubenghar menang Amang temenang Iya Itu sok Mang Dan kering Sore Rek Kasawah Kali itu Arek Ningali Semproten Tapi Nyemproten Setelah pakai kimia Abdi Ini Bapak Rek Uwe Iya Cana Uwe Berat Abdi Berat Teras ke pasar Nah Ya Bekal Bapak Aamiin, Bapak siang sehat ya. Bapaknya sabar, mungkin ayah nanti sayang itu yang bantuan-bantuannya, nanti saya mau lurusin ke petugas pendampingnya, agar Bapak mendapat bantuan. Kasian, orang seperti Bapak yang berhak tidak mendapat bantuan, sedangkan orang-orang kaya malah mendapat bantuan. Ini manfaatin, bayar hutang Bapak ke warung, ini persiapan Bapak sebulan kuasa. Ya, Bapaknya sehat, uangnya dimanfaatin. Mudah-mudahan Bapak siang sehat, mau juga riski. Aamiin, Bapaknya siang sehat ya. Siang sehat. Bapaknya siang sehat. Mohon ya, pada para petugas yang di lapangan, para tenaga pendamping, aparat desa, jangan ada peristiwa seperti ini. Orang-orang miskin tidak mendapat bantuan, sedangkan orang-orang kaya dapat bantuan. Sayang, uang negara dibuangin jatuh bukan pada yang berhak. Dan pada orang-orang yang merasa kaya, jangan serakah. Kalau kamu mampu, jangan mengambil hak orang-orang miskin. Ya, puasa ini mengajarin pada kita keberpihakan. Dan kita harus berpihak pada mereka. Ya. Amin. Ya, Bapaknya siang sehat. Sok ati. Bapak, wih. Hutang kawarung sabarahu tangan. Hutang nak seberaha warung. Hutangnya seberaha. Itu gak usah, barang. Salah kecil puluh. Salah kecil puluh lunas itu. Salah belulilah. Alhamdulillah lunas. Yuk, hutang kawarung membayar menganggap atas. Ya. Ya. Salah kecil puluh lunas. Itu realitas ya. Realitas yang ada. Kehidupan kita di masyarakat. Jadi kalau kita gak menyapa mereka. Pertama dengan mereka. Kita tidak akan tahu masalah. Pada seluruh jenjang. Dari mulai tingkat RT sampai atas. Mari kita bersama-sama menyelamatkan orang-orang miskin. Ya. Dan pada yang merasa diri punya sawah yang luas. Punya penghidupan yang lebih baik. Jangan ngambil hak mereka. Puasa ini dijadikan mementum untuk kita mengevaluasi diri. Dan sekali lagi puasa ini adalah sarana untuk berpihak. 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 Beri hak pada rakyat. Kecil kita yang lebih berhak. Yang hanya untuk nyari beras satu liter. Itu harus nyari dari tumpukan gabah. Yang orang sudah tidak peduli dengan gabah itu. Saya mau jalan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.